Kopi bisa membuat persahabatan dan persaudaraan semakin erat. Mungkin hampir setiap hari sahabat menghubungi kita untuk mengajak sekedar meminum kopi. Tapi, bagaimana ketika meminum kopi bareng sahabat terganggu dengan masalah seperti mesin pengiling kopi tidak menyala? Berikut ini, kami mesin HL akan memberikan solusi bagaimana mengatasi masalah tersebut. Langkah pertama, cek pada bagian sekring yang terdapat pada bagian mesin pengiling kopi. Kalau rusak, sobat bisa menggantinya dengan yang baru, yang cadangannya bisa sobat temukan pada bagian bawah mesin pengiling kopi. Jika masih tidak menyala, sobat bisa membuka cover bawah mesin untuk memeriksanya dengan bantuan obeng kembang. Cek pada bagian kabel saklar. Kabel saklar jadi peranan penting untuk mengalirkan listrik pada mesin. Pasang kembali kabel saklar jika terlepas. Setelah kabel saklar terpasang, pasang cover bawah mesin seperti semula. Pasang kembali perangkat mesin seperti ilas dan muk mesin, dan mesin siap digunakan. Terima kasih telah menonton! Pastikan setelah pemakaian kopi grinder, putar kembali knop putar ke arah angka 8 untuk memastikan per knop dalam keadaan renggang. Nikmatilah kopi bersama sahabat, karena dalam rasa kopi ada pahit dan manis. Seperti persahabatan yang bisa menerima kekurangan dan kelebihan. Mulai langkah pertamamu dengan yang peduli.